Intro Kembali bersama saya dalam The Best to the Point Masih dengan Rahmat Gobel Tadi kita sudah bicara soal meti Jadi masyarakat energi terbarukan Indonesia Dan Pak Rahmat Gobel adalah ketua umumnya Saya kemarin ikut FGD-nya SKK Migas Soal bicara soal energi terbarukan Yang katanya sampai sejauh ini Hanya sampai di batas ngomong-ngomong Lalu kemudian ada lebih konkret Dengan menjadi ketua umum masyarakat energi terbarukan Indonesia ini Sebetulnya apa gagasan besarnya Ini kan juga industri yang sebetulnya Saya kira begini Kita ini kan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kita harus mendorong industri Industri itu bukan hanya di Pulau Jawa Tapi juga di daerah-daerah Industri yang harus kita dorong juga Industri yang pangan Yang menjadi salah satu isu besar Karena ada masalah Kita akan menghadapi krisis pangan Oleh karena itu Karena listrik ini Masih perlu waktu Dan biayanya mahal Ada energi lain yang bisa menjadi alternatif Yaitu energi misalnya seperti panas bumi Panas bumi Misalnya matahari Air Dan lain sebagainya Nah saya sebagai ketua METI Mendorong ini kepada pemerintah Bagaimana ini bisa segera diwujudkan Supaya bisa jalan Nah oleh karena itu Dalam lima tahun ke depan Ini juga menjadi hal yang sangat penting Yang ingin saya dorong Supaya apa? Supaya dengan ada energi di daerah-daerah Hasil bumi kita Hasil laut kita Hasil pertanian kita Bisa kita tingkatkan Hasil produksinya Dan kita bisa tingkatkan Edit value-nya Jadi energi itu kan Darah dari industri Darah dari ekonomi kita sebetulnya Dan ini energi ini kan Bukan energi fosil Apalagi fosil Energi fosil akan habis Akan habis Justru ini harus kita dorong Dan kalau ini kita dorong Kelebihan lainnya Yang saya yakinkan adalah Bahwa kita bisa mempunyai Mengembangkan teknologi energi terbarukan di Indonesia Pak Rahmat Biasanya kan orang menjadi Masuk duduk di kabinet Biasanya kan ada track record Hubungannya dengan orang yang mempercayakan seseorang Duduk di dalam kabinet Dan saya tahu Anda sangat dekat dengan Wakil presiden terpilih Yusuf Kala Tetapi juga kan ada beberapa kegiatan Yang sangat Mungkin bersentuhan dengan Pak Jokowi Kita lihat gambarnya Nah ini dia Kita mau dapat komentarnya Tentang ini Ya jadi waktu itu Ketika beliau Saya ketemu beliau di Acara penutupan Jakarta Jepang Festival Saya menyampaikan kepada beliau Saya bilang kepada beliau Pak waktu Bapak masih Ketua asosiasi Saya pernah mengundang Datang ke Pak ke Jakarta Tahun berapa? Wah itu 10 tahun lalu mungkin Jokowi belum jadi siapa-siapa lah Ya jadi saya bilang Beliau Saya undang Bagaimana untuk meningkatkan Produksi daripada hasil Kita punya mebel Industri mebel kita Bagaimana meningkatkan Produktivitas dan efisiensinya Tapi sampai sekarang Bapak belum datang Tapi Bapak sudah di Jakarta Apakah ada waktu Untuk melihat Karena saya ingin memperkenalkan Konsep green investment Green productivity Dan green innovation Nah tidak lama Beliau datang ke pabrik Untuk melihat Dan saya memperkenalkan Dengan konsep ini Saya bilang Saya sampaikan bahwa Produktivitas Efisiensi Dan kualitas yang dihasilkan Bahkan Tingkat kesehatan Karyawan pun meningkat Nah ini Konsep ini saya Sampaikan kepada beliau Dan apalagi Kalau nanti dengan Dihapuskannya Subsidi tersebut Ini Bagi perusahaan Kita tidak perlu Harus menaikkan Biaya Apa harga barang sendiri Karena kita sudah menurunkan Harga dengan demikian Nah hal ini yang saya Sampaikan kepada beliau Dan Andaikan ini bisa Disosialisasikan kepada Industri kita Dari sekarang Khususnya industri yang ada Di DKI Mungkin akan memberikan Nilai tambah yang besar Kepada Pemerintah Provinsi DKI Pak Dok Untuk industri-industrinya Ada gambar lain Anda bersama keluarga Kalau tidak salah Mungkin kita perlu Komentarnya Atau ada gambar Yang saya ikut disitu Walaupun saya tidak ada Itu waktu Anda Menerima Gelar Doktor Honoris Causa Di Cua University Nah ini dia Ya Saya lihat Anda Pada waktu berpidato Dan Matanya berkaca-kaca Pada waktu itu Apa yang terjadi Ketika Anda mendapatkan Gelar kehormatan Seperti ini Sebetulnya saya ini Dibilang Mahasiswa yang pas-pasan Oleh profesor saya Tapi saya juga Tidak tahu Dari sekian banyak Dari 12 Selama 129 tahun Universitas Hanya 12 orang Yang mendapatkan Gelar Doktor Honoris Causa Dari 12 itu Hanya 3 Yang lulusan Cua University Saya orang ketiga Dan dari 3 lulusan Cua University Sendiri itu Yang satu-satunya Mahasiswa asing Yang terima adalah saya Padahal waktu itu Profesor saya juga Sendiri mengatakan Rahmat Gobel ini Mahasiswa pas-pasan Mahasiswa pas-pasan Karena saya harus bertarung Dengan mahasiswa Dari Korea Dari Taiwan Dari Hong Kong Dan dari China Yang Bahasa Jepangnya Lebih pintar dari saya Apalagi tulis-tulisan kanjinya Lebih cepat dari saya Jadi Saya juga Heran Ternyata Saya itu diperhatikan Setelah lulus Masih Dilihat Di awas itu Mereka memberikan Gelar Doktor Honoris Causa ini Ini kan biasanya ketat Kan itu kan ada Pas di panelnya Lalu kemudian Mereka pakai suara Mayoritas Atau harus Bulat 100% Yang saya dengar Pada waktu Disampaikan Kenapa dan bagaimana Proses Untuk Pemberian gelar Honoris Causa itu sendiri Saya diberitahu Saya diberitahu bahwa Itu diberikan Dibuka kepada Semua para dosen Dan profesor Yang ada Lebih kurang 100 Yang ada Di universitas itu sendiri Dan dari situ Mereka memberikan komen Dan memberikan pendapat Setuju atau tidak Nah tapi Ternyata Setelah diberitahu Bahwa Tidak ada satupun Yang mengatakan Tidak setuju Nah itulah yang membuat Saya terharu Apa arti dukungan istri Untuk Anda Atau anak-anak Ya itu sangat luar biasa Karena memang Semua dimulain Ini dari rumah pastinya Jadi Itu ada foto Anda Bersama keluarga Nah Blankon Dimana ini Pak Rahman Itu pada waktu acara Perkawinan Keponakan saya Nah ini yang Putra-putri Anda Yang perempuan itu Yang tertua Anak saya yang pertama Yang kedua Yang laki-laki Ya Yang ini Wah ini dapet foto Dimana ini Luar biasa ini Ini siapa ini Ini istri dan anak saya Wah luar biasa Oke Pak Rahman Apa yang membuat Anda Tarolah Saya kasih tanda kutip Berminat Untuk misalnya Membantu Jokowi JK Ya Kalau memang itu Merupakan panggilan Dari negara Ya tentu Saya harus berpikir Apa yang bisa saya lakukan Untuk itu Walaupun Saya tidak bermimpi Untuk menjadi Bagian di dalam kabinet itu sendiri Karena Saya pun Tidak hanya itu Saya pernah menjadi ketua Pelaksana harian Sea Games Yang pada waktu itu Sangat luar biasa Sulitnya Karena itu Diberitahu bahwa Ini adalah Permintaan dari pemerintah Dan negara Akhirnya saya mengatakan Saya akan lakukan Tapi Jabatan bukan tujuan saya Dan saya tidak akan pernah Mengejar jabatan itu sendiri Saya mengenal lama Anda Tentang prinsip Seperti ini Dan kalau kita tanya Jadi menteri Di zaman sekarang ini Mungkin tidak gampang Karena koalisi di parlemen itu Katanya Koalisi oposisinya Lebih besar Apakah Anda siap juga Untuk menghadapi itu Saya kira Orang tua saya dulu adalah Salah satu Pendiri P3 Oposisi pemerintah Orde baru pada waktu itu Dan alhamdulillah Semua bisa Saya kira Dan Pada waktu itu Saya melihat Almarhum bagaimana Memisahkan antara Bisnis dan politik Itu yang saya pelajari Politik adalah politik Bisnis adalah bisnis Yang menjadi challenge Bagi saya adalah Ini kembali lagi Bukan karena saya akan menjadi Masuk dalam pemerintahan Atau tidak Tapi sebagai Bagian daripada Anak bangsa Apa yang saya lakukan Adalah Saya lebih baik Apa yang bisa saya lakukan Buat bangsa ini Akan saya lakukan Tanpa saya harus meminta-minta Karena apa Perusahaan yang saya Jalankan sekarang ini Adalah Juga merupakan Fasilitas yang sudah Diberikan pemerintah Pak Ramad Gobel Terima kasih Karena sudah Hadir di DBS To the point Terima kasih Pak